Hai, selamat datang kembali di channel saya, Wide Alvia Di video kali ini, aku bakal bikin video singkat mengenai pertanyaan teman-teman yang masih sering banget teman-teman tanyain di video aku maupun di Instagram aku jadi ini mewakili pertanyaan teman-teman semua pertanyaannya apakah perawat itu harus pinter bahasa Inggris atau harus jago bahasa Inggris ini teman-teman, kalau kita mau masuk perawat bukan hanya bahasa Inggris saja yang harus kita wasai sebenarnya bukan harus pinter bahasa Inggris, bukannya harus pinter atau mahir ngomong Inggris itu enggak, aku juga enggak pinter bahasa Inggris, aku juga enggak pinter ngomong bahasa Inggris enggak mau menguasai bahasa Inggris dan matematika karena banyak banget yang nanya dikira kalau mau masuk perawat itu harus pinter matematika, pinter bahasa Inggris, pinter fisika dan lain sebagainya tapi kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu jadi kita itu bakal belajar bareng-bareng di semester 1 nanti ada matrikulasi namanya jadi situ ada kayak penyatuan persepsi gitu jadi buat teman-teman yang dari lulusan IPA, IPS, SMK, MA, ataupun dari lulusan perkantoran, bisnis dan lain sebagainya jadi disitu kita diajarin dasar-dasar keperawatan gitu kayak matematika, biologi, kimia, fisika, semuanya kita belajar bareng-bareng dari nol gitu jadi jangan khawatir buat teman-teman yang sedih gitu karena merasa tidak terlalu mahir bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya jangan berkecil hati, kalian tetap bisa daftar keperawatan karena aku juga enggak pinter banget bahasa Inggris, enggak pinter biologi, enggak pinter kimia dan enggak terlalu pinter semuanya gitu lah semuanya bakal kita belajar bareng-bareng di kelas gitu terus juga masih banyak banget yang nanya lulusan IPS, lulusan selain IPA, apakah bisa masuk keperawatan? teman-teman maupun kalian lulusan IPA, IPS, lulusan SMK, ataupun otomotif yang lainnya teman-teman masih bisa daftar keperawatan gitu ya jadi enggak harus lulusan SMK keperawatan aja gitu mau kalian dari parmasi, dari perkantoran dan lain sebagainya teman-teman tetap bisa daftar ke keperawatan karena sekarang itu tidak hanya menerima dari lulusan SMK keperawatan aja tapi dari semua berbagai bidang jurusan sekarang bisa nerima mahasiswa baru gitu untuk masuk ke keperawatan selain jurusan selain dari jurusan SMK keperawatan seperti itu teman-teman jadi ini adalah jawaban mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih ragu dan masih bimbang mau daftar perawat tapi teman-teman bukan dari SMK keperawatan gitu karena aku juga lulusan Mardasa Aliyah gitu jauh banget dari keperawatan dan aku maksudnya Mardasa Aliyah kan lebih banyak keagamaannya gitu ya tapi Alhamdulillah aku bisa sampai di titik ini bisa sampai di semester akhir ini gitu jadi teman-teman jangan putus semangat pokoknya tetap semangat yang mau daftar keperawatan di tahun ini tetap semangat kalian bisa belajar contoh-contoh soal-soal tes keperawatannya psikotestnya bisa di internet banyak banget karena soalnya tuh bukan menjuru satu spesifik kayak harus matematika, kimia pokoknya banyak banget kebanyakan sih kayak ngetes apa ya keperibadian kita terus psikotestnya tuh kayak apa ya melatih apa ya daya ingat kita gitu jadi ada beberapa soal banyak banget soal yang diulang-ulang tapi itu bukan dari biologi dan lain sebagainya tapi itu dari apa namanya lupa pokoknya mah bukan hitung-hitungan pokoknya mah itu mah soal soal-soal apa ya teori gitu lah tapi itu deh mengasah ke istiqomahan kita dalam menjawab pertanyaan gitu tapi memang abc-nya itu membingungkan karena saling berkesinambungan gitu jadi teman-teman tetap belajar aja lewat internet juga sekarang udah canggih banget gak kayak dulu gitu ya ya mungkin itu aja deh video pendek dari aku karena ini juga aku gak jawab karena udah geram banget gitu ya teman-teman takutnya kalian pada ngedown gitu karena bukan dari judusan SMK Keperawatan tapi mau masuk ke perawatan karena sekarang kan udah mulai daftar-daftar perawat gitu kan jadi ya semoga jawaban ini bisa membantu dan menjadi motivasi buat teman-teman yang mau masuk ke perawatan terima kasih udah nonton video aku buat teman-teman yang baru mampir di channel aku jangan lupa subscribe dan buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa like dan komen terus juga kalau mau nanya sesuatu lagi boleh komen di bawah nanti aku bakal bikin video singkat lagi buat jawab pertanyaan teman-teman see you next time bye bye assalamualaikum